3, 2, 1, go Dear bright people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Dimas Pimuharam YouTube channel Dimas is speaking here Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya Dimanapun teman-teman berada Kali ini kembali di seri video DPM interview Dimana saya akan mewawancarai Sahabat-sahabat saya yang pastinya luar biasa Menginspirasi dan banyak prestasinya pastinya Dan mudah-mudahan dari apa yang kita perbincangan kali ini Bisa menjadi inspirasi buat kita bersama ya Nah kali ini saya sudah ditemani oleh salah orang sahabat saya nih Udah lama kenal ya, lumayan lama juga gitu ya Tapi kita terpisahkan oleh pandemi Dan seangkatan juga kurang lebih ya Kurang lebih seangkatan Yang jelas dia masih mengalami eptanas juga Jadi sama kayak saya Dan saat ini kesibukannya itu Mengelola sebuah bimbel Namanya itu bimbel lentera inklusif Beliau Tuna Netra juga Dan Apa namanya Dan juga salah Youtuber juga nih Youtuber Tuna Netra yang cukup nge-top Pokoknya udah Subscribernya itu kan udah kak gitu ya Kalau saya kan ini asal-asalan gitu ya Jadi terima kasih buat semuanya sudah subscribe Dan kita sambut aja Please welcome Sofian Sukmana Assalamualaikum bro Waalaikumsalam bro Semuanya nih apa kabar Kita disini dipanggilnya bright people ya Di siapa lo dong? Para bright people Siapa bright people? Bright people Bright people Halo semuanya Bright people Oke Ya jadi Sofian ini Dia adalah Pemilik dari Akun Youtube Ya jadi cari aja tuh ya Ketik dunia netra ya Itu udah Kakaan tuh subscribernya Jadi silahkan aja di subscribe ya Disana Wah thank you nih Tim nih Udah diundang di channelnya Di Master Edu ya Kita dong yang Saya harus terima kasih Sudah mau menyempatkan waktu nih ya Untuk Ngobrol-ngobrol disini bro Gimana Sibuk Sibuk apa belakangan ini bro? Belakangan ini Sibuk ya Masih tetap ngejar ya Timbel Di masa pandemi ini kan Jadi semuanya kembali ke Apa ibaratnya online ya Gitu kan Iya Bener ya Cari cara teknik lagi gitu Gimana caranya gitu sih Iya Selain itu ya paling Kalau lagi ada waktu kosong Ya buat konten Youtube gitu lah Sambil bisa mengedukasi juga Mungkin yang temen-temen Yang jauh disana ya Ya mungkin ya gitu Jadi bisa ikut belajar juga gitu Di channel Dunia Netra Betul Jadi Boleh cerita sih Kenapa untuk Bimbel Lentera Inklusif ini tuh Sudah dari kapan Dan Kalau yang saya Hasil Boleh kepoin di internet nih Gitu ya Jadi Bro Stovian ini Seorang Tunanetra Tetapi Tidak hanya mengajar Untuk yang Tunanetra Tapi juga ada Kelas juga ya Buat yang Non Tunanetra Atau yang non-disabilitas ya Boleh cerita gak Untuk Bimbel Lentera Inklusif ini sendiri Ya Sebelumnya terima kasih Nah jadi Saya mulai Apa Ibaratnya berdirinya Bimbel Lentera Inklusif ini Itu di tahun 2018 ya Di bulan Februari Sekitar Hampir 4 tahun ya Ya betul Nah jadi Sebelumnya Waktu itu saya sempat Bekerja juga Gitu ya Sempat bekerja Di PT Pelni Dan sempat bekerja juga Di CMD Ngaga Nah karena Apa ya Ibaratnya background Saya kan pendidikan Gitu untuk S1 nya ya Gitu Dan Saya dulu tuh Sebelum Apa Setelah saya awal Mengalami Ketunanetraan Gitu kan ya Nah jadi Saya tuh punya impian Gitu Seandainya ya Saya memiliki ilmu Komputer Gitu kan ya Dan Saya juga bisa Eh Pak ingin berbagi juga Gitu ke teman-teman Yang lain juga Gitu kan ya Dan akhirnya Ya saya Bukalah Bimbel Lentera Inklusif itu Di tahun 2018 Nah kalau Untuk programnya Di sini Itu awalnya Itu adalah Untuk khusus Teman-teman Tuna Netra ya Untuk program Komputer bicara Lalu Orientasi mobilitas Lalu belajar Huruf Braille Nah Kan Ibaratnya gini ya Kita kan Bimbel baru Gitu kan ya Ibaratnya gitu kan Nah dan masih Sepi juga nih Untuk teman-teman Tuna Netranya Khususnya di daerah Cengkareng Jadi lokasi daerah Cengkareng Jakarta Barat ya Ya betul Daerah Cengkareng Jakarta Barat Nah setelah itu Ada tetangga Ada tetangga ini Awalnya satu Gitu kan Nge-lesen juga Enggak gitu Untuk yang umum Gitu kan ya Nah disitulah Mulai saya Terpikir disitu Oh kenapa Saya gak buka juga ya Untuk yang Kategorinya umum Gitu kan ya Nanti saya Mungkin bisa merekrut SDM Gitu kan ya Untuk yang mengajar Yang umumnya Nah disitulah Jadi Mulai bersinergi Sama teman-teman SDM umum Gitu Jadi saya merekrut Beberapa SDM Seperti itu Jadi menarik sih Bu bahwa Lu disini coba Memulai dulu ya Bahwa Kadang-kadang kan banyak nih Orang itu Kadang-kadang Banyak yang persoalannya Adalah sangat sulit Untuk memulai sesuatu ya Inginnya sesuatu yang besar Sesuatu yang wah Tapi memulai dari Single stepnya Langkah pertamanya Itu kadang-kadang sulit Tapi lu disini Berani untuk memulai dulu Memulai Bimbel ini Dengan Oke pertama Sisuatunanetra dulu deh Gitu ya Tapi akhirnya berkembang Dan Sempat punya Sampai berapa 60 siswa ya Kalau gak salah ya Ya Waktu itu sebelum pandemi Sempat 50 lebih ya Hampir 60 siswa Hampir 60 siswa ya Ya Waktu itu Sampai sempat Kita tuh off dulu Gitu Gak nerima murid Oh karena ini Overload Ya Karena overload Gitu Karena Dari tempatnya juga Gitu kan Waktunya juga Bahkan Mereka ada yang request Bisa gak malong Gitu kan Karena Ya kita gak ada waktu Seratnya juga Berarti Ini ya Dan itu juga ini ya Apa Dari SD SMP Sampai SMA Kalau gak salah ya Usuannya Untuk saat ini Masih di Calistung Dari TK TK SMP Sampai SMP Sampai SMP Sampai SMP Sampai SMP Berarti berawal dari Itu Gitu Lalu berkembang Dan Akhirnya ini Teman-teman Bahwa bisa Memberikan manfaat Bagi banyak orang Perasaan lo Gimana bro Dengan Ada ketakutan gak Di awal itu Misalnya Karena kan kita yakin Bahwa banyak Di luar sana Teman-teman Bukan hanya Disabilitas Tetapi buat yang Non-disabilitas Juga mungkin Punya skill Dia bisa Menyumbangkan skillnya Buat orang lain Bahkan Mungkin Bisa menghasilkan Penghasilan juga Dari situ Tapi Takut buat memulai Atau takut gagal Waktu lo pertama Memulai itu Gimana Ada rasa-rasa Takut itu Motivasinya itu Apa sih sebetulnya Yang bisa mendorong lo Ya sebenarnya sih Kalau Awalnya Pasti ada rasa Ragu Gitu kan ya Tapi Gue ngeyakinin diri Gue sendiri Apalagi Gue sebelumnya kan Ibaratnya udah masuk Dari zona nyaman Ya udah punya gaji bulanan Dan sekarang ya Bener-bener Ya Ibaratnya gue nyari Sendiri gitu Disini Ya Gue pikir gini ya Insya Allah Dengan niat baik gitu ya Kedepannya ya Akan Baiklah gitu Jadi Ya On process ya Gitu kan Namanya kita Ibaratnya Ibaratnya Bayi baru lahir gitu kan Pasti kan ada Merangkang dulu Gitu kan Belajar jalan dulu Nah Gue nikmati proses itu Tapi di awal tadi Ada rasa takut Gagal Atau takut Nanti kalau Ada penolakan Atau merasa Nggak yakin nih Karena ini kan yang punya Tuna netra nih Gitu Ada perasaan itu enggak? Untuk Untuk awal sih Karena kan Ibaratnya Ini ya Ibaratnya Awalnya kan gue Untuk Siswanya ini kan Tuna netra gitu Nggak ada Nggak ada Nggak ngerasa itu Si gitu awalnya Nah tapi Ketika Buka Ini pun Itu pun Bukan Ibaratnya Bukan Kenan gue Awalnya gitu kan Ada rileksan Dari Tetangga-tangga Sini Sampai Ini beratnya Ya bener-bener Waktu itu Udah deh Kita stop dulu deh Murid segini Gitu kan ya Kayak gitu Berarti memang Awalnya juga Dari request Dan mereka kan Pasti Berani meminta Itu juga Karena melihat Karena bimbel Sudah berjalan Sudah berjalan Ada siswanya Dan Merasa yakin Bahwa Ini sih Sofian Bimbelnya Sofian Ini bisa Untuk Untuk Meng-improve Anak-anak mereka Juga gitu Pasti ada disitu Mungkin mereka Juga udah kenal Saya sebelumnya Gitu kan Melihat saya Kuliah Gitu kan Kerja juga Mungkin Mereka Percayalah Gitu Kalau saya ini Bisa Ibaratnya Memberikan Apa ya Ilmu yang Memang Itu ya Bermanfaat Waktu itu Kalau gak salah S1-nya Bimbingan Counseling Iya betul S1-nya BK Kira-kira Merasa ada ini Gak ya Ada efek Dari Karena S1-nya Bimbingan Counseling Lalu mungkin Apa yang Kira-kira Lu implementasikan Dari Waktu kuliah Kemarin Bro Yang ketika Ada di Bimbel Depannya sama-sama Bimbingan juga S1-nya Bimbingan Counseling Bimbingan Belajar Iya Benar Jadi gini Kadang Dari ilmu BK Yang gue punya Selalu Mengkolaborasikan Misalkan gini Ketika kita Mengajar Siswa Maupun yang Tuna netra Ataupun yang Non-tuna netra Jadi Setiap orang Itu Ibaratnya gini Setiap orang Itu perlu Namanya Dihargai Setiap dia belajar Mau dia sebisa Sekecil Apapun Itu pasti Dia ingin Dihargai Gitu kan ya Dihargai Tiap progres Yang ada Tiap perkembangannya Benar Dari setiap Progres yang ada Itu Perlu kita Kita saja Ingin dihargai Oleh orang Gitu kan ya Nah gimana caranya Kita bisa menghargai Orang lain Jadi ketika Misalkan Ketika saya mengajar Misalkan Murid saya disini Sedang mengetik Sepuluh jari Belajar Nah ketika Dia Awalnya Salah Gitu kan Nah gitu kan Oh yudah Gak apa-apa Gitu kan Awalnya kan Kenapa nih Dia salah Gitu kan Faktor apa Gitu Apa karena Di rumahnya Belajarnya Gimana Gitu kan Apa orang tuanya Banyak faktor Gitu Apakah Kepercayaan Dirinya Gitu kan Jadi dari situlah Ketika dia Mengetik Betul Wah Bagus loh Sekarang udah bisa Udah cepat Nah Itu sih Dari situ Ya saya pikir Apa ya Saya belajar Ilmu BK Gitu kan Itu menggali Kepercayaan diri Dari murid-murid kita Contoh kecilnya Itu penting banget ya Bahwa Sebetulnya bukan Hanya pencapaian Yang perlu Yang hanya bisa kita Hargai Atau achievement Tapi juga Proses Bagaimana Untuk mencapai Ke titik itu Gitu ya Ya Betul Keren Betul banget Nah bro Ini kan Ya dari hasil Ngepoin lu juga Di google Gitu ya Kalau gak salah Lu kan juga Kita agak-agak ini nih Senasib Sepenanggungan Jadi Tunanetra Tidak dari lahir kan ya Tunanetra Tidak dari lahir Kehilangan Penglihatan tuh Kira-kira Dari Mungkin Akhir SD Atau SMP ya Kalau gak salah Gitu ya Nah itu Pada Ya untuk Kelihatan Penglihatan sih Saya sejak Umur 15 tahun Pas kelas 3 SMP 15 tahun Kelas 3 SMP ya Yang awalnya itu Tidak Penglihatannya normal Gitu ya Pas lahir Pas SD itu ya Normal ya Nah Bisa Ini gak boleh ceritain Bagaimana lu bisa Menerima Perubahan itu Karena kan ya Sebelumnya Mungkin lu seperti Anak Umum yang lain Main sama yang lain Ya kan Dengan Penglihatan Tiba-tiba Ya meskipun agak Menurun ya Menurun Menurun Gradually Gitu kan Nah itu Bagaimana lu bisa Menerima Perubahan itu Dan mungkin Bisa cerita juga sih Mungkin Awalnya itu Gimana sih Ternantranya Karena apa juga Ya Jadi Apa ya Kalau Wati itu Kurang lebih di tahun 2003 ya Atau 2004 Saya mengalami Kemenetraan Ya Awalnya sih Memang Rasa apa ya Ya itu Down gitu kan Itu manusiawi Menurut saya Gitu ya Gitu kan Awal-awal Gitu kan Apalagi kita dari Yang kategorinya melihat Terus ke Tidak melihat Gitu Nah Terus Apa ya Kenapa yang bikin Gue bangkit itu Yang pertama disini Gue anak pertama Gitu kan Gue harus sebagai Berapa bersaudara Gue tiga bersaudara Adik berarti dua ya Adik dua Ya betul Ya jadi Awal dari situ kan Gitu Apa Gimana caranya Gue bisa bangkit Gitu kan Jadi lu merasa Punya tanggung jawab Juga gitu ya Benar Benar Gitu Nah kalau Gue stuck disini Gitu kan ya Ibaratnya Gimana adik-adik gue Gitu kan Apalagi Waktu itu Kondisi perekonomian Juga Gak stabil Kan Kebetulan kan Waktu itu Bokap gitu ya Bokap sih sebelumnya Di tahun 98 Jadi manajer Satu restoran Gitu kan ya Nah itu karena Crismond Crismond ya 98 Crismond 98 Itu akhirnya kita pulang kampung lah Ke Cerbon Nah jadi Apa ibaratnya ya Kenapa mengalami ketonanetran ini Karena ada Tumor Di saraf mata saya Oke Ya awal ada tumor Nah itu pada saat itu Sebenarnya di umur 7 tahun Sudah itu ya Sudah sempat operasi Gitu kan Nah itu untuk Pengangkatan tumornya Nah lalu Lalu Sudah tuh Selama Itu gak ada Untuk Berobat lagi kan Paling anak check up aja Terus Ya Berobat alternatif Gitu yang mungkin Banyak Di Itu ya Gitu aja Teman-teman juga yang lain Gitu mungkin Dimas juga Ya kita udah Paham lah ya Dari mulai Terus akhirnya Segala macem Pas di tahun 2015 Itulah Mulai pas Mawat itu Apa ya Pas Mau semester Atau mau uat Gitu ya Nah jadi ada perawan Apakah Kalau saya lihat sebelumnya Nah itu pas Kelihat tulisan Soal Udah gak kelihatan Jadi Kelihatan Hanya beberapa Grup aja Gitu kan kan Kondisinya low vision Yang total Nah awalnya Itu lagi Main PS Gitu Wah Main PS Awalnya tuh Dulu kan suka Main PS Main PS Pula ya kan Iya Main PS Iya PS Bola masih PS1 Awalnya tuh Bendera tuh Yang score Sebelah kiri Gak kelihatan Waduh Iya Kalau kiri Tapi kalau berdiri Kelihatan Gitu kan Nah awalnya disitu tuh Tapi bola masih kelihatan Gitu kan Terus Menemukan Sepupu kan Gitu Kenapa Gitu kan Ya Komen PS Berdiri Gitu kan Atau kok Gak kelihatan Yang mata gua Gitu Skor Gitu kan Kirain alasannya Terlalu Excited Gitu Enggak ya Iya Nah abis itu Gak lama Menitnya Gak kelihatan Yang juri time itu Sebelah kanan tuh Gak kelihatan Gak kelihatan Waduh Itu dalam satu Satu hari yang sama Besoknya lagi Oh iya Kirain tiba-tiba Besoknya lagi Main lagi Mulai hilang Gitu Jadi kan ceritanya Kalau bulan puasa itu Ngumpul di rumah nenek Gitu kan Padahal main di Jakarta Gitu Nah ada sebuah Bawa PS lah Main lah Biasa dari Saur Ketemu Saur lagi Gak tau juga Apa karena itu Atau emang kondisi Udah lemah juga Gitu kan ya Yaudah lah Gitu Dari situ Ya Awal-awal Mengalami Ketunetraan Memang Sedih banget sih Gitu ya Yang gue sedihin Itu gue gak bisa Nelanjutin sekolah Itu sih Gitu Jadi Iya Jadi ketika gue nyari Gak ada sekolah yang Untuk SMA Katanya dulu Gitu Untuk SLB gak ada Gitu kan Terus gue gimana Gitu kan Nah akhirnya Ya karena kondisi gue Masih low vision Gitu kan Yang masih ada Sisa penglihatan Yaudah gitu Jadi main gitar-gitaran Gitu kan ya Terus Gak lama Setahun tuh Gue lanjutin lagi Sekolah di Cinta Kasih kan Ceritanya gimana tuh Biasa lanjut sekolah Akhirnya tuh Nah akhirnya Pas itu Gue pulang Dari Taiwan Ah ngapain tuh Lo Nonton konser Epse Atau apa Disana Ya waktu itu Lagi Demam Epse Emang Waktu itu ya Meter Garden Nah jadi Gini Sebelumnya Di tahun 2015 Itu ya Nah jadi kan Gue mengalami Penurunan Penlihatan nih Ya kan Akhirnya gue berobat Gitu gue berobat Berobat lagi Periksa mata Ternyata Ya itu Karena Ada apa Ada tumor di saraf mata Gue kan Udah CT scan Udah apa Ya udah Akhirnya dari situ Coba berobat Di RCM Awalnya Berobat di RCM Oh iya dan itu pun Gue dibantu Sama salah satu Yayasan ya Gitu Ada salah satu Yayasan gitu Ya Nah jadi Gue dibantu Untuk operasi Awalnya di RCM nih RCM Apa Atur jadwal Cancel lagi Gitu kan Atur jadwal Cancel lagi Gak tau kenapa Gitu kan Ibaratnya Kalau gue kan Harus ada tiga dokter Ya dimi Ada dokter saraf Dokter mata Sembilang kebedah Gitu kan Nah jadi Ketika dokter matanya oke Dokter sarafnya Gak ketemu terus jadwalnya ya Gak ketemu jadwalnya Yang dokter mata Yang dokter sarafnya oke Dokter bedahnya Ini gak bisa Ya akhirnya dari situ lah Dan Dan pada saat itu ditanyain gitu Sama Yayasan yang bantu gue ini Gimana gitu Kira-kira gitu kan Kalau misalnya di operasi disini Dan hasilnya katanya 50-50 Gitu kan Nah disitulah Nah terus akhirnya Dari PK Yayasan Hubungi bokap Waktu itu masih ada bokap Ya Nah kayak gitu Nah jadi dipanggil ke kantor Yayasan lah Gitu Dipanggil kantor Yayasan Dijelasin Kalau operasi Daerah CM Kayak gini Tapi Di Yayasan Ngasih opsi Mau gak Kalau misalkan Operasinya di Taiwan Gitu Nah akhirnya Ya kata bokap Ya namanya buat Keterbaikan Tapi yang terbaik buat anak aja Gitu kan Berikut kan Ya nanti Ya tapi tetap gitu kan Disana Gimana gitu Kita gak punya saudara Gak punya apa Gitu kan ya Nah akhirnya Dijelasin lah dari PKSN itu Udah tenang aja Gitu nanti Untuk akomodasi semua Dibain sama Yayasan Gitu kan Yang penting Udah bawa aja gitu Misalkan ya Baju apa gitu kan Ya kayak gitu Jadi disana gak usah khawatir Gak ada saudara Gak ada apa gitu kan Gak usah khawatir Gitu ya Bener gitu Ketika Ketika sampai disana Bener-bener apa ya Walaupun Gue gak kenal Sama mereka Tapi mereka Udah kayak Kenal lama sama gue Yang disana ya Dari segi bahasa Juga gak ngerti Ya kan Cuma ada pendamping Waini doang Iya Waini doang Waini doang Iya Jadi didampingi lah Ada satu relawan Gitu kesana Gitu Dan akhirnya disana Operasi Berhasil Berhasil disana ya Berapa Berapa lama tuh disana Bro di Taiwan Disana awal Tahun 2004 itu Sekitar 5 bulan 5 bulan 10 hari Iya disana tuh Itu waktu itu Penglihatan gimana Tetap Masih social vision ya Tetap ya Masih social vision Jadi hanya Mengangkat tumornya itu ya Berarti ya Betul Iya Jadi hanya untuk Mengangkat tumornya aja Nah awalnya Ingin transplantasi Kornea Gitu ya Nah tapi Karena Kondisi Saraf matanya udah lemah Ya Ya udah Gitu Akhirnya Tidak bisa kan Gitu malah Kata dokternya Hanya beberapa persen aja Itu pun Ya Untuk gagalnya Lebih besar gitu Dibandingkan itunya kan Nah lebih Mending Kondisi penglihatan Gua yang sekarang Katanya Jadi pilihannya Antara Lebih Mempentingkan Yang penting Sehat gitu ya Maksudnya penyakitnya itu Diangkat Ya meskipun Penglihatan akhirnya ya Jadi Perdampak gitu ya Ya Betul Gitu sih Nah berarti Tadi gini bro Balik lagi ke Proses Sebenernya kan proses Perjalanan agak panjang ya Menjadi seorang Tuna netra Profesional Yang pro gitu ya Dari 2003 2004 Gitu kan Sampai Akhirnya 2015 Tadi ya Itu Bisa dikatakan Apa Totally blind ya 2015 berarti Masih Kondisinya masih 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 Bisa ngitip-ngitip ya Iya Masih bisa Cereka ke Pemadlit Masih kelihatan Itu mah gua banget Iya Jadi Apa Seperti itu bahwa Ada perubahan Ada proses Gitu dan lu Tadi bisa Menerima itu semua Karena Ada beban tanggung jawab Tadi ya Bahwa lu sebagai Anak sulung Gitu ya Lu punya Tanggung jawab Gitu juga Nah tapi di luar itu Bo Di luar itu Kira-kira Apa aja sih Mungkin ada Sosok-sosok Entah orang Atau pihak-pihak Yang berkontribu besar Gitu lah kan Dalam perjalanan lu Sehingga Ya lu sekarang Bisa berdiri Sekarang ini Dan menjadi Seorang Sofian Sukmana Gitu ya Jadi sebenarnya Ya awal gua Ya berarti Pergi ke Taiwan Itu kan ya Dim ya Itu kan Itu kan Gua punya Sebuah Apa ibaratnya Harapan gitu kan Kalau gua Bakal bisa Ngelihat lagi Gitu kan ya Nah tapi kan Ternyata Kenyataannya Itu kan Enggak Gitu kan ya Jadi gua harus Bisa menerima diri gua Nah jadi Ada guru besar Dari yayasan gua ini Gitu ya Kita suka ya Nama yayasannya ya Boleh banget loh Gak apa-apa Ya yayasan Buda Seci ya Jadi ada guru besarnya Itu biksunnya Itu nama Biksuninya Namanya Master Cengen Itu yang di Daitv itu Bukan tuh Bukan ya Ya betul Yang sering Iya Iya Itu Itu magu sering nonton Itu kan jadi Kayak Menarasikan Ada Cerita apa Gitu kan ya Ya benar-benar Nah itu Jadi gua disana itu Ketemu sama beliau Sama biksun itu Nah gua pikir Gua ini siapa Gitu kan ya Awalnya kayak gitu kan Ternyata dia Orang dari Ibaratnya 65 negara Kan seci ya Kalau gak salah Itu Nah jadi Semuanya kumpul disana Gitu kan Dan dia sampai datang Ke ruangan gua Gitu kan ya Ke ruangan rawat gua Gitu kan Nah akhirnya siapa Ada kamera Ada ini gitu kan Wartawan semua Gitu kan ya Nah Akhirnya dia ngomong Kayak gini Ngomong sama gua Gitu ya Wah tapi ditransletin Gitu kan Walaupun kondisi Kondisi mata Gelap gitu Tapi hati harus tetap terang Wah Disitu sih gua mulai Apa ya Walaupun kata-katanya Ibaratnya ya Simple lah Kelisya lah ya Kelisya ya Kelisya lah Gitu kan Gitu Tapi Ngena gitu Datuk gua password itu Kan gitu kan Udah gitu juga ya Banyak yang support juga Gitu kan disana ya Gitu jadi Ya dari situlah Gitu gua mulai Oke gua harus Gua harus bisa bangkit Gimana caranya Gua harus Berarti setelah ini Gua mau belajar Gitu kan ya 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 Terus akhirnya pulang Dari Taiwan Gitu kan Pulang dari Taiwan Nah gua Udah tinggal di Disurut Ditinggal di Rusun Cinta Kasih ini Di rumah Rusun Cinta Kasih Di tempat lu sekarang ini ya Sekarang Sekarang ini ya Dan mungkin Kalau misalnya Seorang Sofian gitu ya Akhirnya down Ketika dalam kondisi Akhirnya down Ya akhirnya Ya lu gak akan Jadi apa-apa ya Mungkin ya Iya betul Gak bisa Demanfaat bagi orang Banyak juga Gitu kan Ya betul Oke bro Nah Tadi lu Mengalami perubahan Perubahan itu Dan akhirnya Lu juga Mengalami pengalaman Yang unik kan Sebetulnya Yang mungkin gak Dialami oleh semua orang Bahwa Lu Bertemu dengan banyak orang Dengan background Yang berbeda Gitu ya Baik itu background Culture Atau Apa Religion Kepercayaan Gitu kan Ya Dari perjalanan Hidup lu selama itu Ada gak Pandangan lu yang Berubah gitu Atau Mempengaruhi pandangan lu Terhadap hidup itu Seperti apa bro Maksudnya Jadi bagaimana lu Memandang sekitar gitu Apakah Lu tuh lebih terbuka Jadi pemikiran lu Atau gimana Oh iya Dalam segi pemikiran Jadi lebih terbuka Jadi lebih bisa sharing Gitu kan Nah apalagi Ini kuat Bergabung ya Ibaratnya gitu kan Sama Yayasan Buda Seci Ini gitu kan Nah yang gue tau Yayasan Buda Seci Ini dari donator-donaturnya Gitu kan Itu kan orang-orang besar ya Yang ada di Indonesia Gitu kan Kayak Ya ibaratnya Bung Sedayu Gitu kan Sinar Mas Semua ada di Di Seci Gitu kan Jadi dari situlah Gue mulai Ini kesempatan gue Gue harus bisa Bangkit dari sini Karena Banyak yang dukung Gue gitu kan Ya paling Ya itu sih Gitu ya Satu Yang gue sedih Ya gue Gue mau lanjut Di sekolah lagi Ketika itu Sulit gitu ya Di zaman itu ya Di masa itu Masih kurang Ya ibaratnya Kayak Dimas Saat itu ya Gitu kan Ya ya Kurang lebih lah ya Sama gitu Jadi gue tuh Setak 2 tahun Oh lu malah 2 tahun ya Veterannya 2 tahun ya Veteran ya Ya Setak 2 tahun Nah tapi Selama 2 tahun itu Gue kerja di Oh ya Lulus Sejak lulus SMP itu ya Ya Sejak lulus SMP itu Nyari-nyari SMA kan ya Karena gak dapet-dapet Akhirnya gue kerja disini Di Di salah satu Itu juga Unit suci juga Gitu kan Unit suci juga Namanya Apa kayak Hasta karya PT Hasta karya Gitu ya Jadi Gue bagian pemakingan Kertas origami Gitu Nah 2 tahun itu Nah selama 2 tahun Akhirnya Barulah dapet informasi Yayasan Di Lebak Bulus Ke Mitra Netra ya Mitra Netra Betul Mulai Mitra Netra Nah gitu Dulu tuh Gue Kita ketemu disana lah ya Iya Kita ketemu disana Awal-awal Gue ketemu lo tuh Disana gitu Tapi lo udah main komputer duluan Gue masih baru Mau belajar Gue kan tunetnya duluan Oh iya Gue senior lo gitu kan ya Oh iya Iya Jadi itu apa ya Dulu tuh Mimpi Mimpi gue gitu Gue bisa mencoba ya HP gue bisa ngomong gitu ya Coba HP gue bisa Ada Ada apa Ada itunya gitu ya Apalagi zaman dulu Gue lagi pacaran gitu Dimnya Ibaratnya gitu kan Nggak masuk pacaran SMS-an ya kan Dibacain sama orang tua Mbak Ade ini apa Baca aja Sayang Ngebakan belum Kan mau Malu ya Itu waktu gue SMA ya Itu kan gue baru Dipaginin HP itu SMA kelas 3 lah ya Tahun 2006 tuh ya Itu masih Nokia itu loh 3310 3310 Jadi HP HP yang Kita bisa ngetik Kita bisa ngirim Kita bisa telpon Tapi kita nggak bisa baca SMS Iya Iya betul Nah kalau itu kan Menu-menunya gue masih kelihatan tuh Gede-gede gitu kan ya Selain gambarnya tulisannya Masih kelihatan waktu itu Cuman SMS tuh Nggak bisa itu Nah setelah deh Setelah ke sana SMA Mulai Disitu Oh ternyata Tuna Netra bisa main handphone Terus pas gue belajar Mulai belajar disana Loh kok ada yang pake Baju SMA Gitu kan Ternyata bisa sekolah gitu ya Iya aku untuk Netra bisa sekolah Gitu kok selama ini Gue katanya nggak ada Gitu kan Gitu gue meluncur sekolah Katanya nggak ada SMA buat menenya Nah mulailah Gue kepo disitu kan Iya Gitu Tanya ada disitu Kitaire gue tanya Oh iya bisa ngelanjutin lagi Gitu dah Ternyata Disitu ada juga kan Humasnya gitu kan Ya Udah S2 Gitu kan Wah berarti Menetra bisa lanjut dong Gitu kan ya Nah mulai disitulah Gue mulai termotivasi lagi Gue belajar huruf brel Belajar bahasa Jepang Bahasa Jerman Gitu kan Walaupun nggak ada yang nyangkut Ya dikit-dikit Yang penting tau lah Gitu ya Dikit-dikit Tapi banyak Gitu ya Iya gitu kan Akhirnya Udah Well Jepang Jerman Akhirnya gue coba Belajar komputer Karena disitulah Gue mulai Ini kayaknya Fashion gue nih Gue ngerasa gitu kan Eh awalnya Dari mesin ketik Dulu deh Iya ya Masih mesin ketik Dulu Dari mesin ketik Dulu Nah baru naik Kan Kalau udah ujian Mesin ketik Udah Itu lulus Baru boleh ke komputer Jadi temen-temen Mungkin Uniknya disini ya Jadi kita dulu itu Sebelum Belajar komputer Kita itu Di S&M Kita belajar Ngetik dulu ya Ngetik 10 jari Itu pakai mesin ketik Yang Mungkin millennial Banyak yang Anak-anak sekarang Ada banyak yang tau ya Mesin ketik yang bener-bener Manual Jegrek-jegrek itu kan ya Iya Dan kita Dan itu kan manual Tidak ada softwarenya apapun Kalau komputer kita bisa Tahu apa yang kita ketik kan Jadi kita tuh ujiannya harus membuat Surat Dengan format tertentu Ya kan Format suratnya kayak apa Semi Apa full block style lah Atau apa gitu ya Jadi Harus bisa membuat Kayak misalnya penanggalan Kayak Jakarta Tanggal berapa itu Di sebelah kanan Hormat kami Di sebelah mana Nanti harus Harus bener gitu ya Harus pakai tabulasi Jadi bayangkan kita Mengetik sesuatu yang kita Nggak bisa lihat Dan kita Harus bener-bener menghafal Jarak-jarak Bener Tabulasi Gandaran lah Seru ya Tapi dari situ kayaknya Efeknya adalah Kita ngetik jadi lebih cepat ya Lebih cepat Kalau di komputer ya Jadi bisa kencang banget kan Iya betul Kalau kata temen yang Yang nggak sempat belajar Musim detek sih Katanya beda gitu Caranya Ya udah ya Beda-beda Karena mereka Setelah zaman itu Belajar komputer Langsung belajar di keyboard Di komputer ya Iya bener Beda suaranya Oke bro Jadi kan tadi bahwa Lu merasa bahwa Dapat banyak kepercayaan Gitu kan Banyak dukungan Dan akhirnya lu Bertanggung jawab Pada dukungan itu Dengan Lu akhirnya bisa Menjadi seperti sekarang ini ya Gitu dan Lu bisa Dikatakan bisa berkontribusi Banyak orang Dan Dan tadi gue ingat banget Cerita lu bahwa Bahkan Lu Lu sendiri pada saat itu Tidak tahu bahwa Kayak ada sekolah Buat SMA Yang bisa menerima Tuna Netra Gitu ya Bahwa Tuna Netra bisa pakai komputer Lain-lain gitu ya Mungkin Itu Mungkin gak bisa jadi Salah satu faktor Akhirnya lu Membuat channel Juga gitu Dan sharing tentang Dunia Tuna Netra itu Bagaimana Tadi putus-putus Maaf Putus-putus ya Sorry Jadi kan Kayak tadi Soal informasi Tadi ya Informasi tentang Ketutuan Tuna Netraan Gitu kan Yang lu bahkan Waktu itu Tidak tahu bahwa Ada SMA Buat anak-anak Tuna Netra Gitu kan Di sekolah Di sekolah umum Gitu Itu mungkin Gak bisa jadi Salah satu faktor Yang membuat lu Akhirnya Sharing tentang Dunia Tuna Netra Di Youtube Gitu Iya Jadi Awalnya kenapa Gitu ya Buat Apa Jadi Ibaratnya Awalnya channelnya Bukan Dunia Netra Namanya ya Awalnya namanya Sofian Sofmano Official Gitu Wih Nah Kayak artis ya Kayak artis ya Kayak official Karena namanya Kurang-kurang menjual Gitu Nah jadi Sebenarnya gini sih Gitu ya Kalau Apa Cerita gue Kenapa gue Jadi akhirnya Jadi content creator Di Youtube Gitu Awalnya sebenarnya Gue cuman upload Materi-materi gue Mengajar Gitu ya Jadi Jadi kan gue Ngajar nih Di Bimbel Lantara ini Jadi Kadang kan namanya Kita ilmu Kalau lama gak dipakai Kadang suka lupa Iya Betul Nah Satu itu Jadi ketika Gue mungkin Nanti lupa Materi-materi Yang udah lama Nah jadi gue bisa Nonton lagi Bisa denger lagi Sendiri Gitu kan Nah tapi Alhamdulillah gitu Responsif dari temen-temen Itu malah banyak Gitu yang komen Bikin lagi dong Kak Bikin lagi dong Mas Keren ini Gitu kan Dan terus banyak juga Yang whatsapp ke gue Gitu kan Kak Cara ini gimana Nah mulai disitulah Gitu 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 Nah dan yang Gue belajar Gitu ya Kalau misalkan Orang udah nanya Misalkan orang udah buka laptop Misalkan nanya ke gue, tiba-tiba gue balesnya lama gitu kan, nah otomatis dia naruh lagi dong laptopnya dan gak jadi belajar kan nah disitulah gitu, gue mulai kepikiran kenapa ya gue gak buka aja, apa, bikin aja konten yang memang untuk temen-temen tunanetra gitu kan, belajar gitu kan ya yang mungkin dia gak ada kesempatan untuk belajar di bimbel antara inklusif ataupun dimanapun gitu ya gitu kan, nah jadi dengan channel ini ya semoga mereka bisa ikut belajar juga gitu dari situlah gitu, mulai responsifnya banyak gitu, dari awalnya subscribernya cuman satu gitu kan, keluarga sendiri gitu kan ya atau istri sendiri jangan-jangan ya iya gitu, subscribe atau diri sendiri pake hape yang lain gitu ya nah iya gitu, bikin akun gitu biar keliatan banyak subscribernya iya gitu ya semua kan berawal dari angka satu bro ya kan iya bener ya nah akhirnya dari situlah gitu mulai banyak dan gue kepikiran apa ya ibaratnya dari channel tunanetra ini juga ibaratnya apa ya ya temen-temen gitu yang mungkin di daerah ya gitu ya yang jauh dari wadah belajar lah untuk temen-temen tunanetra ya khususnya misalkan untuk teknologi gitu kan nah jadi dia juga biasa ikut belajar juga gitu itu sih gitu tujuannya dan ya alhamdulillah ya sekarang sudah banyak gitu alhamdulillah ada banyak yang dukung juga udah pake udah ada kakaknya disitu ya udah subscribernya iya dan udah lolos monetisasi juga iya nah isinya apa ya sih bro selain kebanyakan tentang ini ya tentang tutorial teknologi buat tunanetra ya atau ada yang lain juga iya untuk fokusnya sih sebenarnya disitu ya tentang teknologi ya dari tutorial komputer bicara gitu ya kayak microsoft office lalu android gitu kan lalu ada juga kelas bahasa asing juga karena kan di bimbang sini ada kelas bahasa jepang ya di bimbang reclusive terus ada juga kisah-kisah inspiratif gitu nah selain itu ya udah sih lebih ke apa ya ya jadi kenapa gitu nggak satu apa nggak satu materi aja gitu kan karena awalnya gue pikir gini gue pikir kalau buat cuman tutorial aja kan sebuahnya udah ada ya gitu kan mungkin ada juga tunanetra gitu kan dan gue ini siapa gitu gue masih tunet baru gitu kan sosokan main tutorial gitu kan ya gitu kan awalnya gitu gue berpikirnya nah terus ya gue sempat itu tuh denger kata-kata dari stand-up komedian Panji Panji Prekiwaksono ya dia bilang kayak gini sedikit lebih beda itu lebih baik gitu kan nah akhirnya disitulah gitu gue berpikir oke berarti apa nih yang bikin beda dari channel gue gitu kan awalnya kan gue mau teknologi gitu kan oke berarti gue kasih kisah inspiratif gitu kan akhirnya disitulah gitu mulai akhirnya pas itu ada lagi akhirnya ada lagi disini kelas bahasa Jepang gitu kan udah tambahin lagi udah dari situ tapi ya tetap untuk fokusnya ya di teknologi oke oke dan menurut gue ini sih bro bahwa kan ada orang bilang bahwa the power of giving gitu ya jadi lu cerita juga kan bahwa dari lu sharing ya kan yang awalnya sekarang sharing itu akhirnya itu menambah ini ya katanya sih kabarnya menambah jumlah klien gitu kan yang siswa yang diajar via online gara-gara sebelumnya tau lu dari youtube ya iya betul nah itu banyak banget jadi yang awalnya gue gak kenal gitu kan mereka cuman kenal di youtube gitu kan dan dia jatuhi ke gue minta nomor kontak gitu kan dan akhirnya sekarang jadi murid gue gitu ada dari jawa timur dari padang gitu sih dan yang jelas kalau suruh datang ke cengkareng itu gak mungkin gitu ya tapi sekarang dengan lu berbagi di youtube yang awalnya mungkin tadi ya hanya iseng buat mendokumentasikan ilmu lu gitu kan apa yang bahan pelajaran lu akhirnya ternyata ada multiplier efek di situ luar biasa iya betul jadi lebih terkenal lagi sih iya iya pas kemarin ngajar di kominfo itu kan ternyata murid disitu yang aku ajarin udah ada oh ini cuma sopian yang dunia netra oh iya iya kayak semacam eh bukan kopdar juga seorang ketemunya online juga waktu itu ya di event itu ya iya ketemunya online juga nah jadi ya dari situlah kita jadi nambah saudara gitu kan jadi nambah temen juga oke bro siap keren banget dan temen-temen silahkan aja ya kalau itu di subscribe youtube dunia netra karena kayak penonton gue juga banyak nih gitu yang apa dicek ternyata mayoritasnya tuh nonton tapi gak subscribe gitu ya waduh ini kan jadinya sedih juga gitu jadi temen-temen silahkan di subscribe dunia netra dan juga subscribe disini juga ya pastinya dimas pemuharam ya channel dimas teredu dimas pemuharam bro balik lagi jadi dimas pemuharam oh dimas pemuharam lagi ya gitu aja biar disingkat biar disingkat temen-temen semua nih yang lagi nonton nih ah oke sip thank you oke bro sovian terima kasih banyak udah ngobrol banyak nih di channel saya dan sangat menginspirasi sekali dan mudah-mudahan banyak hal ya yang bisa diambil oleh para viewers nih para bright people semua pelajaran dari bro sovian ya ya sama-sama dim wasa juga terima kasih banget nih udah diundang di channel ini nih siap oke makasih sukses selalu ya buat kegiatannya iya terima kasih selamat 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 keluarga sehat-sehat semuanya iya selamat walaikumsalam oke thank you ya bright people itu tadi perbincangan saya dengan sovian mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya di dpm interview jangan lupa untuk di subscribe like dan juga di share video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terinspirasi saya Dimas Pimwaram terima kasih sampai jumpa lagi and see ya selamat menikmati